Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobat jobseeker Di video ini kita masih akan ngebahas Tentang fresh graduate cari kerja Nah khusus di part 4 ini Saya akan bahas Ciri-ciri lowongan pekerjaan Penipuan Atau ciri-ciri lowongan kerja Palsu yang banyak bertebaran Akhir-akhir ini Nah kenapa pembahasan ini masuk dalam pembahasan fresh graduate Karena fresh graduate itu Masih sangat awam Dengan dunia kerja Masih sangat polos Sehingga sangat mudah tertipu Oleh iming-iming pekerjaan Dengan proses yang instan Jadi buat kalian yang baru lulus kuliah Baru lulus sekolah Kalian wajib tonton video ini Agar kalian bisa membedakan Mana sih info lowongan pekerjaan yang real Mana yang palsu Mana yang benar dan mana yang nipu Nah sebelum kita lanjut pembahasannya Saya mau ingetin dulu ke teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kalian selalu update informasi terbaru dari Geopsikar Oke langsung aja ini dia ciri-ciri Lowongan kerja penipuan Atau lowongan kerja palsu Check this out Ciri-ciri pertama yang paling sering kita temui adalah Panggilan interview melalui email Atau by email Dimana prosesnya kalian akan disuruh untuk Reservasi tiket pesawat dan hotel Dengan biaya kalian sendiri Nah jika kalian pernah menemukan hal seperti ini Saya bisa pastikan bahwa itu adalah Lowongan kerja penipuan Proses rekrutmen yang real dan benar itu Ketika kamu mendapatkan panggilan interview by email Maka kamu akan langsung dihubungi oleh HRD Atau tim rekrutmen by whatsapp Atau juga telepon langsung Jadi bukan kitanya yang menghubungi HRD itu kebalik namanya Dan jika memang tempat atau lokasi tesnya itu di luar kota kalian Maka tim rekrutmen akan meminta data diri kalian untuk dipesankan tiket Dan nantinya kalian akan dikirimkan tiket juga bukti reservasi hotel atas nama kalian Kemudian proses penjemputannya juga dilakukan langsung oleh perusahaan Jadi segala sesuatnya sudah terfasilitasi oleh perusahaan yang memanggil kamu Lagi pula untuk saat ini Semua proses rekrutmen atau interview itu bisa dilakukan secara online Belajar saja bisa online apalagi rekrutmen Logikanya kita mencari pekerjaan itu untuk mendapatkan uang Bukan mencari kerja malah mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang So jika kalian melamar kerja tapi dipungut biaya Saya bisa pastikan bahwa itu adalah penipuan Ciri-ciri yang kedua yaitu lokasi interview itu berbeda dengan alamat resmi kantor atau perusahaan yang tertera di info lawan pekerjaannya Misalnya teman-teman melamar pekerjaan di perusahaan PT ABC yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Tapi ternyata undangan interview yang teman-teman dapat itu di cafe, di warung kopi, di ruko-ruko yang tidak ada pelang namanya Nah jika teman-teman menemukan hal seperti ini Teman-teman harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi Karena perusahaan yang real melakukan proses rekrutmen itu dilaksanakan di kantor resmi Atau di cabang perusahaan atau unit bisnis dari perusahaan itu dengan alamat yang jelas Ciri-ciri yang ketiga yaitu besaran gaji yang tidak normal untuk kualifikasi pendidikan minimal Misalnya ada loker dimana loker itu tertera gaji SMA, SMK 17 juta tanpa pengalaman kerja Nah kalau kalian menemukan hal seperti ini teman-teman harus cek dulu dan cari tahu background perusahaannya Jangan cepat tergiur dengan gaji yang besar Karena perusahaan yang real dan benar itu memiliki range salary untuk setiap kualifikasi dan posisi yang dilamar Jadi tidak sembarangan nentuin gaji dan itu pun akan ditanyakan ketika teman-teman sudah sampai pada tahap interview akhir Bersama user atau mungkin HR manager Nah disitu baru akan dibahas terkait masalah gaji Ciri-ciri keempat yaitu persyaratannya sangat mudah Misalnya di loker atau info lawan kerjanya itu tertera kalimat 10 pelamar pertama lulus tanpa tes Atau misalnya 10 pelamar pertama langsung interview Nah jika teman-teman menemukan hal seperti ini saran saya jangan dilamar ya Karena bisa jadi perusahaannya ada tapi tidak resmi Nah teman-teman bisa jadi juga kerja secara sukarela tanpa adanya gaji Karena perusahaan yang real dan benar itu punya proses rekrutmen yang jelas Ciri-ciri yang kelima yaitu posisi yang dilamar itu berbeda saat interview Misalnya teman-teman melamar posisi admin Tapi saat di interview ternyata si rekruter mengarahkan semua kandidat untuk satu posisi yang sama Atau posisi yang tertentu Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini saran saya jangan diteruskan Karena proses rekrutmen yang benar itu kalian akan di interview sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar Ciri-ciri terakhir yaitu perusahaan dan HRD nya itu menggunakan alamat email dan situs gratisan Misalnya menggunakan alamat email ya Gmail, Yahoo, kalau situs itu blogspot, wordpress dan lain-lain Nah kalau teman-teman mendapat email dari perusahaan atau HRD dengan alamat email dan situs gratisan seperti ini Teman-teman jangan buru-buru langsung percaya Tapi harus dicek dulu cari tahu dulu kebenarannya cari tahu tentang background perusahaan Karena rekrutmen dari perusahaan yang benar itu punya situs atau alamat email yang resmi dari perusahaannya Oke teman-teman itu dia ciri-ciri lowongan kerja penipuan atau lowongan kerja palsu yang harus dan wajib teman-teman ketahui Agar tidak mudah tertipu dan tidak menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Semoga video ini bisa bermanfaat dan silahkan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Sampai jumpa di video-video jobseeker selanjutnya Terima kasih